Saya nggak bisa mendengar suaranya, Pak. Sudah, tapi kurang... Halo, Pak Edy. Sudah kedengaran, tapi kurang jelas nih sepertinya, Pak. Halo, Pak Edy. Ya, halo, Pak. Saya nggak kedengaran suaranya, Pak. Ya, kedengaran, Pak. Halo. Halo, Pak. Silakan, Pak. Saya nggak terdengar suaranya, Pak. Ini koneksion dari saya, sebentar, Pak. Kelihatan nggak? Kami udah dengar suara Pak Edy aja. Ini suaranya tidak terdengar sama sekali. Halo, apakah bisa mendengar suara saya, Pak Edy? Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Nggak bisa. Selas, Pak. Suara lo. Saya, Pak Edy. Saya, Pak Edy. Halo, halo. Bisa. Jangan. Kedengaran, Pak. Jangan, Pak. Saya, Pak. Selas. Halo, Pak. Halo. 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 Oke baik, saya coba share screen, saya share screen mudah-mudahan bisa terdengar suara saya di sana. Saya coba sekali lagi. Mengenai story stand caught fire di bulan Maret. Jadi kenapa saya angkat ini? Karena dari statistik memang dalam setahun itu ada beberapa bulan yang story stand, kebakaran dari story stand itu tidak biasanya dengan bulan-bulan lain. Di antaranya bulan Desember, kemudian Agustus, Juli, Agustus, dan bulan Maret. Nah ini saya angkatnya bulan Maret, kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir, itu story stand caught fire di bulan Maret, kira-kira seperti begini. Nah 17 Maret 2019 itu facility di Texas sana, itu hingga 8 story stand yang terbakar. Dan bahkan ini berlangsung lama, jadi baru tanggal 20-nya, itu story stand-nya bisa, kebakaran yang bisa dipadangkan. Dan akibat dari itu, ini perusahaannya itu, manajemen dari perusahaan itu, kena ada yang fatality di situ, jadi 4 orang fatality, dan kemudian kerugian dan sebagainya. Sehingga manajemen dari perusahaan tersebut kena penalti di pengadilan. Nah kemudian 2019, tanggal 13 Maret 2019 juga, itu ada 2 story stand-nya, ini dari pumping station yang di terminal tersebut, karena main terminal itu dia melakukan shipment, jadi shipment lama dia itu terkena power outage, jadi tidak ada power. Ini terjadi pada tahun 2019. Nah bisa dilihat di gambar ini ya, ini luar biasa sekali. Nah kemudian 2018, kembali di 2018, itu di Singapura, ini penderung Pulau Bukom di Jerome Island, itu juga terbakar kurang lebih selama 6 jam. Jadi petugas memadam kebakaran baru mampu memadamkan setelah 6 jam. Diperkirakan dari investigasi, investigasi awal diperkirakan kebakaran terjadi karena lagu strike, jadi ada sambar dan petir. Kemudian di 2021, tepatnya di 6 Maret 2021, di perbatasan antara Iran dan Afghanistan, itu ada 3 fuel seris yang juga terbakar, jadi membutuhkan 6 jam lebih untuk memadamkannya. Dan yang terakhir, yang kita masih sangat berduka, itu kemarin di balongan terjadi ledakan dan kebakaran dari storage tank. Masih dalam investigasi, saya percaya bahwa hanya disebutkan di berita bahwa ketika kebakaran tersebut, memang ada lightning storm, jadi ribut petir. mudah-mudahan hasil investigasi bisa segera keluar. Ini selanjutnya, di Jepang sendiri, pada 2011, akibat dari earthquake yang terjadi di Tohoku, di cost of Tohoku, itu menyebabkan 22 dari 23 above ground storage tank itu wash way, jadi tersapu ya. Karena tsunami bisa dilihat dari gambar-gambar ini ya. Jadi, ada yang terpakar, kemudian ada yang kumpah, dan sebagainya. Jadi, 22-23 itu di safe distance. Safe distance dari antara satu storage tank dengan storage tank yang lain, dan juga dengan fasilitas lainnya. Material selection dari storage tank tersebut. Kemudian, tank measurement system. Secondary containment, active fire protection tentunya, masih di-design dan install sesuai dengan quote dan standard. Dan yang terakhir, mengenai lightning protection system di garus, sesuai dengan quote dan standard. Oke, sepertinya sudah selesai penyampaian Pak L.D. Anca. Terima kasih Pak L.D. yang sudah menyampaikan safety moment sehari ini. Kita lanjutkan, D. Silakan Pak Rangito. Baik Pak. Terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Di sini kemarin saya diminta untuk sharing ya. dan ini berarti dengan LNG Rekasya Kasi. Kebetulan ini adalah proyek pertama yang saya ikuti pada waktu saya bergabung dengan PT Rekasya Industri. di sini waktu saya di bantu untuk bergabung dengan PT Rekasya Industri. yaitu yang ada di Arun. pohon maaf, bentar ini suaranya menggaung. tes, tes. Ya, terima kasih. Ini akan saya juga share sedikit pengalaman yang saya memiliki waktu melakukan negasiasi. ini adalah value change dari LNG ya. Jadi dari exploration, production, certification, shipping, storage, and classification. dan diskusi ke expuser. dan diskusi ke expuser. Halo. Halo. Saya lanjutkan ya, Pak Edi atas kesempatan. Di tempat saya agak mantul-mantul suaranya feedbacknya, Pak Edi atas kesempatan. Arun ini sebenarnya adalah plan production dan liquefaction. Hanya saja karena sekitar 8 tahun yang lalu mungkin sudah mulai menurun produksinya. Jadi plan Arun ini diubah fungsinya menjadi regasifikasi. yang sebelumnya memproduksi dan mengirimkan LNG. Kemudian juga modifikasi untuk bisa menerima LNG dari lain-lain. Walaupun pada saat itu sebenarnya masih produksi beberapa tren masih produksi LNG-nya. cuma karena permintaan gas di market terutama untuk ke area median di lawan ya. Jadi ada proses regasifikasi yang didapatkan LNG-nya dari tanggung atau badak atau dari Dunggi. Nah tapi untuk saat ini saya juga akan berbagi informasi mengenai storage dan regasifikasi. Ini sebelum kita bahas untuk mengenai regasifikasi. saya akan berbagi mengenai karakter dari LNG itu sendiri. Jadi LNG ini merupakan material yang krogenik ya. jadi titik didihnya itu sekitar di minus 180 WD di tekanan atmosferiknya. LNG ini densitinya sangat rendah. kalau perbandingan antara bentuk gas dan bentuk cairnya itu 1 banding 600 ya. Jadi volume-nya itu kalau kita mampat, kita convert dari gas menjadi cair, dia bisa menjadi 1 per 600-nya volume-nya tersebut. Kalau dalam bentuk cairnya sendiri berat jenisnya sekitar 450-an kilo per meter persegi. Hampir setarungnya dari water ya untuk LNG ini. Kemudian LNG ini bisa terdebakat dalam bentuk vapor dengan konsentrasi sekitar 5-15%. Itu ring-ring terbakarnya LNG vapornya. Kemudian komponen utama dari LNG adalah metan. Dan metan sendiri memiliki titik nyala atau ignition temperaturnya ada di 595 derajat Celcius. Kemudian untuk energi density-nya LNG ini liquidnya ini nilainya density-nya 2,4 kalinya dalam bentuk kompresnya ya si NG-nya. Nah kalau dibandingkan dengan diesel dan gasolin, LNG ini energinya 60%-nya di diesel dan 70% di gasolin. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan pernah naik taksi gitu ya, taksi yang di convert dengan gas gitu kan. Kalau diperhatiin biasanya suaranya lebih menderu ya. Jadi RPM lebih tinggi daripada kalau dia menggunakan bensin karena emang energinya lebih kecil ya, 30% di bawahnya bensin. Jadi itulah kalau perhatikan naik taksi yang sudah di convert dengan gas, biasanya si mesinnya agak lebih menderu, RPMnya agak tinggi. Karena energi yang dikeluarkan tidak sebesar gasolin. Ini adalah karakter dari LNG. Kemudian ini ada video dari Shell yang nanti bisa terlihat mempraktekan karakter-karakter dari LNG yang tadi saya sampaikan. Kita lihat videonya dulu sebentar. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 dengan Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada berapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati jadi untuk connectionnya hanya bisa lewat atas jadi tidak bisa lewat samping ataupun bawah kemudian ini yang model untuk ingrown ingrown ini ada di bawah tanah ini kalau tadi heaternya ada di bawah ini heaternya tidak ada di sekelilingnya ini ada heater juga ini jadi untuk mencegah terjadinya pembekuan frosting dia ada sekeliling tangki dan juga di dasarnya kalau ingrown ini yang paling mahal terus dari literatur juga butuh waktu lebih lama daripada kalau above jadi kalau ingrown ini sekitar 4-5 tahun kalau yang ingrown ini kalau ingrown ini 4-5 tahun kalau yang above sekitar 3 tahun untuk bangun ini adalah tipe-tipe LNG yang sweet tank yang ada untuk pumpanya pumpanya ada 2 macam ini pumpa yang pertama adalah suction vessel mounted pump ini pumpanya di luar jadi pumpanya ini ada di dalam si potnya vesselnya si pompa ini motornya dan pumpanya di dalam LNG ini di elektrik ya jadi LNG juga sebagai lubrikan dan sebagai isolation jadi motornya ada di dalam ini model ini untuk saksnya di bawah ini disecatnya jadi ini pumpa ini masuk dari sini masuk masuk ke sini terus dipumpa tekanan dinaikin terus keluar lewat juk samping ini terus keluarkan ke sini nah yang ini adalah nozzle untuk vapornya jadi karena pumpa ini panas nanti sini akan terbentuk vapor vapornya keluar di sini dan ini untuk connection kabelnya kalau yang ini adalah yang in tank jadi retractable ini digunakan untuk yang ditaruh di dalam LNG tank pumpa ini untuk maintenance-nya ini sebenarnya di bawah ini ini ada ada plate terus ini ada spring jadi plate ini jadi kalau pumpa ini diangkat gitu plate-nya akan nutup nah pada waktu pumpa ditaruh karena dia akan terdorong terdorong lebih beratnya si pumpa jadi dia akan membuka jadi saksannya lewat sini kalau untuk maintenance si pumpa ditarik ini akan nutup terus kemudian diinjek dengan nitrogen dikeluarkan akhirnya ini si kolomnya ini akan bebas dari LNG ini yang model untuk yang full containment terus in ground tank gitu dia pakenya pakai pumpa model ini next mengenai LNG vaporizer untuk mengubah dari liquid ke vapor ke gas ini ada beberapa equipment yang bisa digunakan yang pertama open track vaporizer ORV kemudian ada ambient air vaporizer EV EV ini ada dua macam yang natural draft dan force draft kemudian ada juga yang submissive combustion vaporizer ada cell and tube dan lima ada intermediate fluid vaporizer intermediate fluidnya bisa menggunakan glikol water atau hidrokarbon seperti pentan butan gliserin atau dimethylator vaporizer vaporizer yang kita install di Arun waktu itu adalah open track vaporizer dan AAV AAV ini kapasnya hanya kecil hanya sebagai backup pada waktu itu kita install ini skema dari open track vaporizer sebenarnya konsepnya simple hanya LNG itu kan liquidnya temperatur kan minus 162 derajat celcius disitu kan kalau ditekan atmosfer dia langsung berubah jadi gas sedangkan atmosferik environment kita juga temperaturnya di 30an hanya perlu memberikan jumlah material masa yang banyak untuk meng-convertnya jadi panasnya bisa cara himatnya menggunakan air laut disini bentuknya heat exchanger bentuknya panel ini panel 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 exchanger ini yang warna kuning biru ini jadi LNG akan masuk dari hidro dari bawah kemudian lewat cup-cup kecil ke atas jadi ini cup ini dindingnya akan dibahasin dari air laut yang masuk ke dalam bag menampungan terus bag ini akan limpas membahasin dinding-dinding heat exchangernya sehingga menerima panas produknya natural gas yang sudah di-convert akan kumpul dari atas dan didistribusikan ke konsumen simple ini konsepnya kalau dilihat dari bagian ini dilihat ini isi water dari heater inlet terus didistribusikan ke masing-masing kanal kecil-kecil ini dari kanalnya nanti akan limpas ke kanan-kirinya ya limpas kanan-kirinya membahasahin permukaan dari panel-panel ORV ini heat changernya ini panel ini bentuk seperti ini nanti LNG yang masuk di bawah otomatis karena ini cuma panas dari sea water dia akan berubah jadi natural gas nah ini tubenya seperti ini ini bukan teknologinya Kobe ya Kobe steel ini ada yang bawah ini adalah vaporizing zone zona vaporasi yang atas zona pemanasan heating zone nah kalau zona vaporasinya ini bentuknya apa luasannya lebih kecil tapi dia ada ada sisi sirip-sirip ini karena kalau yang heating lebih luas gitu di dalamnya ini twisted ya ininya jadi twisted dengan twisted diharapkan transfer apa panasnya lebih optimal jadi lebih lama proses apa timing persentuhannya dari LNG dengan dinding-dinding sea engine ini adalah teknologi untuk open rack vaporizer teknologi ini yang paling banyak digunakan di dunia dan secara biayanya apa biaya operasional murah karena menggunakan air laut kemarin pada waktu hujana kita juga ada case study jadi setelah kita install sudah operasi di tahun 2015 dua tahun kemudian setelah 2017 karena permintaan market jadi ada kebutuhan kenaikan kebutuhan untuk natural gas sehingga pada waktu pulau operasinya jadi ditambah jadi sekarang sebenarnya disana ada tiga ORV kapasitasnya saya lupa operasinya itu 1-2 atau 2-1 saya lupa jadi mau ditambah yang dioperasi paralelnya mau ditambah sehingga water-nya itu suple-nya dinaikkan nah untuk menaikkan itu untuk menurunkan tekanannya ditambahkan RO tapi mungkin karena ada sedikit kesalahan kalkulasi jadi airnya itu berbuih seperti ini nah ini disini inilah ORV-nya ini adalah water-nya ini kita ini banyak banyak karena tidak jurnih kalau banyak gunyah ini permasalahannya adalah transfernya itu tidak optimal karena ada beberapa area yang tidak ngalir tidak terisian nah ini seperti ini ada rongga-rongga permukaan rongga-rongga yang tidak tertutup oleh air ini menyebabkan transfernya tidak optimal selain itu juga selain itu juga kalau tidak panasnya tidak merata bisa menyebabkan cindir-cindir track sebenarnya ini yang terjadi adalah enough flashing karena perbedaan perbedaan perkanannya antara inlet terlalu tinggi sehingga water-nya tersebut berubah wujudnya jadi sempat wujud jadi gas hanya berbentuk bumi tersebut nah skemanya seperti ini pada waktu itu dari sea water ada water motor 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 terus ada pressure transmitter terus ada satu RO besar demand line-nya terus dibagi menjadi tiga line untuk ORV sebenarnya sana ada satu line lagi sebagai cadangan ORVD hanya saja untuk future jadi hanya ada connection untuk sea water-nya saja area-nya masih kosong nah karena perubahan pola operasi ada dinaikkan jadi waktu itu rencananya ditambahkan RO di sini satu lagi dan rencana ini dihilangkan yang mainnya jadi untuk mengaturan tekanan untuk mengejas tekanan yang dibutuhan oleh ORVD ini cukup dari RO kecil ini maaf RO yang ada di masing-masing ORVD hanya saja pada waktu di install hasil terlalu banyak buihnya nah kemudian waktu itu saya diminta untuk membantu masalah ini waktu itu saya coba running mulai dari flow dari stop running sampai flow rated-nya jadi flow rated-nya untuk sea water-nya ini start 3650 meter per jam jadi saya coba amatin di flow berapa sih flow di sini airnya masih jernih masih jernih tekanan berapa dengan tekanan kita bisa tahu berapa sih delta pressure yang ada yang memungkinkan yang tidak menyebabkan buih dan berapa sih tekanan inlet yang ada di sini karena pada waktu desain sebenarnya kita menggunakan data dari manufaktur di sini setengah bar mungkin karena waktu kita ada sizing dengan outlet setengah bar tapi hasilnya dari buih saya pelajari begitu terus hasil saya coba tes-tes kemungkinan yang terjadi adalah pada waktu commissioning dari manufakturnya sendiri mungkin tidak mengupdate data jadi kayaknya inlet-nya di inlet tekanannya terbesar yang rencananya dihilangkan kami tidak jadi hilangkan kami modif juga sehingga bisa penurunannya bisa lebih bertahap hasilnya jadi seperti ini suara tidak seberisik tadi ya tadi kan berisik itu kan tanda-tanda flashing kalau mungkin kalau bapak ibu yang pengalaman sizing kalau reverse itu kan fenomena flashing kavitasi nah ini terlihat disini airnya jadi jernih air yang mengalus tidak di kanan kiri juga jernih ini tidak seperti tadi dengan ciri ini diharapkan alirannya lebih laminar yang jatuh itu tadi sebenarnya fenomena flashing sebenarnya kalau bapak ibu pengalaman dengan sizing valve atau orifice mungkin terdengar apa kalau requirement minta valve-nya noise-nya jangan sampai sekian desibel sebenarnya sampai 80-85 itu kalau noise-nya itu sudah mengarah-ngarah ke kavitasi atau flashing gitu kalau yang kalau yang valve-nya valve-nya valve-udara didanya biasanya nanti suaranya siulanya kenceng banget kalau prinsipnya sih gampangnya perbedaannya tekanan itu jangan sampai lebih dari 2 piting 1 ya dari 50% biasanya kalau lebih 50% kerja di fenomena flashing tersebut tapi itu nanti tergantung konsantar dari fluidanya masing-masing tapi kasarannya setelah itu angkanya ini tadi ORV selanjutnya ini mengenai AAV ini AAV ambient air vaporizer ini yang kita install di harun gambar di samping kanan ini ini hanya LNG masuk dari bawah terus mendapatkan panas dari ambient air dia berubah jadi gas karena ini memanfaatkan udara sekitar jadi kapasitas flow rate tidak besar dan yang terpasang ini juga pada waktu itu adalah model yang natural draft jadi atasnya tidak ada fan kalau yang force draft ada fan untuk dorong udara membantu udara karena ini natural maaf ini karena AAV ini operasinya kemampuan di transfer cukup terbatas biasanya dia tidak bisa kontinus 24 jam biasanya setara 4 jam 8 jam kalau tidak salah saya baca berada di Tartur kemarin pada waktu kita commissioning ini juga lama-kelamaan terjadi fogging di sekitar ini fogging jadi disini banyak kabut karena dibawahnya terlalu dingin ini ini lah AAV kemudian selanjutnya ini adalah submissive combustion vaporizer submissive vaporizer ini digunakan di mungkin yang supply airnya tidak banyak bisa manap ini hanya saja kalau pakai submissive combustion vaporizer ini kebutuhan fuelnya sekitar 1,5% dari LNG total LNG kalau operasinya high cost ini konsepnya ada burner panas dari burner nanti akan dimasukkan ke dalam air lewat nozzle jadi bubble jadi konsepnya direkontak dengan air water yang digunakan untuk memanaskan LNG kalau dari manufakturnya sendiri konsep ini efisensinya sekitar 90-99% untuk heat transfer dan konsep ini lebih tinggi daripada kalau kita menggunakan boiler fire tube lebih tinggi efisensinya karena panas yang dari gelembung ini langsung dihesap oleh water ini submersed combination vaporizer kalau materialnya ini list and list kalau ORV tadi saya lupa itu alonya saya lupa ini next ini yang model sederhananya sel NG vaporizer secara konsep ini sebenarnya sama dengan ORV hanya saja ORV itu kan terbuka kalau ini tertutup disini ada seawater inlet di bawah dan di atas dan pemasangnya tidak miring begini karena biar nanti LNG-nya masuk ke sini keluar di atas seawaternya masuk ke sini terus keluarnya ke atas sini ini untuk selanjut kemudian ini yang untuk intermediate fluid vaporizer menggunakan glicol water secara aplikasinya ini bisa beberapa sumber panas yang pertama bisa menggunakan sea water sea water ini kalau temperaturnya sampai 5 derajat masih bisa menggunakan ini kemudian bisa menggunakan air heater kemudian bisa menggunakan cooling tower reverse cooling tower karena ini temperatur airnya itu lebih panas daripada coolingnya jadi reverse cooling tower dan bisa juga memanfaatkan panas dari buangan proses pembakaran panas-panas akan diserap oleh glicol water dan panasnya akan digunakan untuk memanaskan LNG konsepnya gitu selain menggunakan glicol water dari literatur yang ada juga ini bisa menggunakan hidrokarbon konsepnya seperti ini hidrokarbon tadi sebagai intermediate yang umum mudahnya adalah sea water yang kuning adalah hidrokarbon dan yang berulang LNG jadi sea water akan memanaskan LNG yang sudah dipanaskan di pre-heating ini kemudian sea water akan memanaskan intermediate fluidnya ini fluidnya ini selain panasnya yang menguap akan digunakan untuk memanaskan LNG dalam aplikasinya sebenarnya si intermediate fluid ini bisa digunakan untuk menurut energi listrik ini jadi ada beberapa mostly saya lihat di Jepang yang sudah memanfaatkannya ini jadi siklus rangkin siklus kalau di Indonesia rangkin siklus ini ada di Sarula yang sudah terinstall dia menggunakan pentan panasnya menggunakan dari steam dari geotermal kemudian untuk menurutkan pentan pentannya akan close cycle gitu rangkin cycle untuk menurut listrik konsepnya ini seperti ini ini jadi apa si ini apa IFV nya ini hidrokarbonnya ini berfungsi sebagai kondenser jadi LNG nya ini digunakan untuk mendinginkan hidrokarbon yang hasil dari ekspansinya dari turbin ditinginkan terus dipompa lagi terus dipanaskan dengan seawater dan satu sisi juga seawater ini digunakan untuk memanaskan LNG dan dipanaskan hidrokarbonnya kemudian ini panas ini diputar hasil yang sudah diperoleh dari seawater panasnya dan ada tekanan ada energi panas dan di ekspans untuk mutat turbin sini sehingga energinya jadi turun lagi didinginkan jadi liquid diumpa lagi ini yang dimanfaatkan energinya ini sih di Jepang ada sudah sampai mungkin kumpulan kecil-kecil ada yang sampai 9 megawatt seperti itu kapasitasnya next kemudian soal safety protection di Aron ini waktu itu protectionnya itu dibagi menjadi tiga kelas ini tiga kelas ini tiga area kelas ini kelas untuk trigger untuk ESD nya jadi kelas pertama ini berasal dari loading arm jadi kalau switch dari arm tersebut jadi arm bergerak di luar batasnya maka dia akan menrigger ESD dan menutup valve dan pompa yang berjalan saat itu selain dari loading arm ada juga dari limit switch nya valve valve kalau valve mungkin ada malfunction akhirnya menutup berarti flow nya tidak mengalir itu akan menghentikan proses transfer LNG dari kapal ke tank selain kelas satu ada juga inisiat untuk ESD dari kapal kelas dua ini berupa sinyal pneumatik antara LNG ship dengan JT jadi keduanya ada komunikasi menggunakan pneumatik jadi pada kunsi normal dia akan terenergize jadi ada flexible host yang bertekanan nanti kita konekkan dengan sisi kapalnya jika salah satu baik dari sisi offshore atau onshore yang mengalami gangguan si pneumatik udaranya akan dirilis sehingga tidak pertenganan hal itu menginformasikan dari situasi bahwa ada permasalahan sehingga masing-masing bagian akan mengamankan sistemnya masing-masing kapal akan mematikan pumpan atau valve dari sisi onshore juga begitu akan nutup valve-nya ini kelas dua kemudian ada kelas tiga kelas tiga ini untuk proteksi mostly untuk regasifikasi sistemnya jadi kelas dua kelas tiga ini yang kelas tiga ini tidak berhubungan dengan kelas dua kelas tiga ini untuk area untuk regasifikasi jadi jadi dia triggernya dari limit speed dari valve jika dia menutup dia akan mematikan seluruh sistem satu lagi tidak 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 jadi pada saat ada kegagalan jadi sistem regasifikasi stop nah sistem ini bisa berjalan paralel karena pengalaman kemarin biasanya kalau ada ngisi LNG dari kapal ke tang itu pengisian ke tangki A terus kalau regasifikasi dari tangki B begitu biasanya jadi jika salah satu sistem ini ada yang ISD yang sistem yang lain masih beroperasi normal maaf kalau yang kelas 1 kelas 2 tadi selain mematikan O4 dan valve dia mematikan blowernya juga blower akan mati ORV produknya yang dikirim kebelawan saat ini selain itu juga ini maaf yang lain atas ini lain atas nya lain baru juga sebenarnya yang ke PLN jadi di area sekarang juga sudah terinstall puluhan diesel engine disana waktu kami masih mengejarkan projek waktu itu ada dateng sekitar 19 saya lupa kapasitasnya berapa disana sudah ada diesel engine yang bahan bakar gas engine gas gas engine yang bahan bakarnya disupply dari arun juga itu sekilas presentasi saya mengenai LNG regasification dan ini adalah foto mengenai ORV B nya jadi ini ORV A B C yang D masih kosong penampakannya seperti ini ORV nya tadi kalau lihat dari atas tadi bangunan dari sini ORV nya dari sini nih dari bangunan yang belakang untuk presentasi ini dari saya sekian Pak Edy saya kembalikan Pak Edy terima kasih Pak Panito yang sudah mempresentasikan materinya tentang LNG regasification saya lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat yang pertama dari Pak Suhermin bagaimana cara menginspeksi tangki LNG khususnya untuk inner part dari tangki pertanyaan pertama yang kedua apa failure mood tangki LNG ada dua pertanyaan Pak Panito saya coba bantu spesialisasi bukan saya disitu saya coba bantu jadi kalau di Aaron kemarin Aaron itu ada lima tangki tapi ada satu tangki yang bocor kalau dilihat itu dindingnya sudah hijau banyak lumutnya kalau deteksinya pasti kan pakai ini pasti nanti ada gas detektor untuk mendeteksinya tapi kalau selebih detailnya mohon maaf saya bukan spesialisasi jadi saya kurang bisa menjawab maaf kalau yang failure mood tangki gimana Pak kalau failure mood failure mood sih ya itu tadi Pak kebocoran di dinding dalam sehingga LNG nya keluar apa keluar sampai environment ya kalau udah itu itu biasanya sih udah apa ya kalau pengalaman di Aaron udah tidak digunakan lagi itu ada satu tangki gitu kalau untuk single tank sendiri pengalaman di Aaron itu untuk pressure-nya dia sekitar 0,14 kilogram per centimeter persegi jadi tekanannya dijaga disitu biar tidak terjadi kebocoran ya kalau over pressure jadi ada berapa safety pressure ada PSV terus ada BOG compressor yang nanti akan mengambil vapornya bulan kalau sana juga digunakan sebagai fuel gasnya untuk power generation itu juga dikontrol jangan sampai terkenan terlalu vakum atau terlalu terlalu besar kalau terlalu besar bisa kempot atau bisa kempung itu itu sih Pak baik berikutnya pertanyaan dari Pak Dasrianto apakah kelemahan dari tipe ground tank dan risiko apa yang bisa terjadi pada underground storage apabila terjadi kebocoran atau masalah teknis lainnya serta sensor apa yang baik dipergunakan dalam pematuhan tank LNG terima kasih kalau ground tank ground tank itu yang paling safety karena banyak digunakan untuk daerah-daerah gempa karena karena dia lebih kalau secara apa secara structure kan di sekelilingnya emang terpegang gitu ya jadi kalau ada pergerakan movement itu dia bareng-bareng dengan fondasi dengan tanah sehingga kemungkinan menjadi crack atau apa itu lebih lebih riset lebih sedikit daripada kalau above selain itu juga kalau ada sabotase itu juga tidak segampang kalau yang apa above down kalau above kan kelihatan mungkin bisa dilempar atau apa gitu ya gitu sih pak menurut saya sih dari literatur yang saya baca yang paling aman sih yang apa ingrown pak punya saja itu tadi biayanya paling mahal dan waktu instalasinya paling lama 4-5 tahun baik berikutnya pertanyaan dari Pak Habibie Razad untuk mendesain LNG storage dengan beberapa tipe containment yang dipaparkan biasanya mempertimbangkan vapor dispersion radius di dalam seleksi containment type tadi desainnya biasanya merefer ke NFPA 59A kalau saya tidak salah ini memberi tambahan ini ya apa ini penjelasan ini Pak Habibie tidak ada pertanyaan berikutnya Pak Tommy Hindartomo mohon untuk dijelaskan terkait aspek safety dan potensi leakage dari range storage jenis single containment double containment full containment dan ingrown dari pengalaman Bapak selama ini kalau pengalaman saya sih cuma single ya dari single sih yang saya sampaikan tadi ada kebocoran pengalaman sih di Aronta ada satu yang bocor sehingga kalau anak bocor jadi sekarang terlihat warna dindingnya itu banyak lumutnya hijau jadi lumutnya tumbuh disitu karena environment dingin kalau mau ngecek juga harus masuk ke dalam itu sebenarnya saya sendiri tidak punya pengalaman untuk melakukan pengecekan untuk LNG tank mohon maaf tidak bisa menjawab berikutnya dari Pak Alvian M. Reza fungsi dari quenching drum apa ya Pak mengapa ada bypass blower kemudian mengapa di downstreamnya terdapat LNG atomizer quenching ini untuk menurunkan temperatur jadi biasanya nanti dicampur dengan LNG liquidnya sehingga biar temperaturnya lebih rendah sebelum dimasukkan ke tank atau mesin juga begitu dia didinginkan pada waktu proses seperti tadi perpindahan vapornya dikembalikan ke tank nah itu tadi kan dimasuk ke kompresor ke blower dia kan biasanya temperaturnya jadi naik biar dia tidak menambahkan panas di tank makanya diturunkan dulu temperaturnya gitu gitu Pak tadi yang bypass blowernya gimana fungsinya apa itu bypass blower yang ini kan pertanyaannya masih ada di quinsing drum terus mengapa ada bypass blower kemudian downstreamnya terdapat LNG atau measure bypass blower kalau bypass itu sih mohon maaf kalau blower kompresor biasanya ada bypass itu fungsinya bukan bypass itu untuk reskulation untuk kalau terjadi surging biasanya kan kalau tiap pompa ataupun apa kompresor blower itu biasanya ada proteksi anti-surging searchingnya jadi searching ini pada sewaktu si pompa atau tekanannya jadi tidak kuat mendorong terlalu tinggi atau mungkin karena saksinya di vakum jadi tidak ada tenaganya sehingga ada tekanan balik jadi untuk itu perlu dikembalikan lagi ke inlightnya untuk biar terjadi searching biasanya begitu bukan bypass itu anti-search jadi tekanannya dikembalikan lagi ke inlightnya begitu baik berikutnya dari Pak Alfian yang merasa lagi requirement untuk sea water masuk ke ORV apa saja ya Pak data temperature yang diizinkan berapa kalau di Arun itu sekitar 27 sebenarnya kalau dari tadi untuk dari literatur yang saya peroleh kalau temperaturnya dingin mungkin di subtropis itu kalau sampai 5 derajat celsius masih bisa menggunakan yang tipe intermediate fluid vaporizer tapi kalau di tropis yang penting airnya bersih tidak kotor itu saja jadi tambah filter biar memproses flow-nya itu flow water-nya bisa terjaga konstan kalau kayak pengalaman di Arun dulu sih sebenarnya karena plan lama banyak kerang-kerang yang masuk jadi berapa hari sekali itu perlu ada cleaning di strainernya karena cukup kotor dengan kerang-kerang itu membuat tekanannya turun jadi supply water-nya tidak turun itu sih itu Pak berikutnya dari Pak Agustina izin bertanya jika menginginkan output gas tekanan sekitar 24-25 bar tipe vaporizer manakah yang paling cocok digunakan apakah ada tambahan equipment yang diperlukan untuk menaikkan tekanan gas tersebut kalau untuk tekanan asalnya dari pompanya kalau untuk Arun tekan pompanya itu sekitar 52 bar jadi tekanan dari inlet outlet itu sama sekitar 52 bar menurut saya kalau butuhnya 24 mungkin cukup dengan pompa tekanan 24 jadi tidak buang-buang energi dengan pompanya besar terus turunan lagi tekanannya begitu ya begitu sih Pak berikutnya dari Pak Gunawan Siregar izin bertanya satu berapa lama dalam bulan tahap studi dan tahap full IPC ini ada tiga pertanyaan satu-satu saya bacakan dulu Pak satu aja dulu langsung dijawab Pak Jari kalau untuk IPC itu untuk engineering biasanya satu tahun engineering itu kalau tergantung dengan kondisi ini lahannya dibuka atau belum long lead itemnya itu tergantung area dan supply chain materialnya kalau untuk rejasifikasi kemarin itu tiga tahun Pak waktu itu projek modifikasi itu pertanya nomor nomor dua IFC iya Pak malu maaf pak ininya yang dipakai di kalau di proyek saya dulu menggunakan OB kemudian pertanyaan nomor tiga apakah Rekin memakai konsultan asing karena ini setahun saya proyek konsor pertama di kita jika ada Alhamdulillah Pak kita kerjakan sendiri Pak untuk proyek tersebut kita tidak menggunakan konsultan Pak Oke ini juga komentar dari Pak Habibirazak IFV concept is pretty expensive in terms of operation cost harga perupan atau butan yang bikin mahal however biasanya untuk FSRU regasnya pakai IFV untuk on-service memang yang ideal yang ORV tadi itu komentar dari Pak Habibirazak terima kasih Pak Habibirazak berikutnya dari Pak Pandu Santoso mohon izin bertanya intermediate fluid pada heat exchanger propan butan bagaimana antisipasi volume kebutuhannya menurut Pak setahu saya kan itu kan close cycle ya Pak asal tidak terjadi kebocoran sebenarnya tidak masalah Pak karena tidak ada yang terbuang begitu sih kalau kalau saya belum pernah ketemu itu tapi kalau saya pernah ketemu desain untuk ranking cycle biasanya kalau ranking cycle kan juga sama menggunakan pentan, butan gitu biasanya nanti ada storage butan, pentannya standby disitu untuk penambahan cuma mostly sih itu tidak kalau kebocoran harusnya dari desain yang pernah saya coba kerjakan proposalnya tidak di desain untuk menyetok ya Pak menyetok propan butanya hanya tank storage-nya itu diada itu untuk pada waktu overhaul jadi intermediate fluid-nya dimasukkan lagi ke tanki tersebut begitu perhitungan volumenya kira-kira bagaimana itu Pak oh ini perlu ini sebesar apanya bagaimana ini mungkin pertanyaannya mohon maaf Pak saya belum bisa menjawab itu Pak berikutnya lagi masih Pak Pandu mohon izin bagaimana mengelola sistem kontrol di regasification dengan PRC atau DCS kebetulan yang terpasang di sana kemarin DCS Pak jadi kita karena SSPingnya kemudian DCS karena kita melakukan modifikasi jadi kita menambahkan saja dengan yang separate existing begitu baik berikutnya dari Pak Etanto Wijayanto bagaimana perlakuan untuk BOG di tanki arun apakah bisa juga diterapkan dalam transportasi transportasi tanki mobile terima kasih kalau di sana kan BOG digunakan untuk fuel gas dan kemudian ada atomizing sistemnya yang diresekulasikan lagi ke mana ke dalam kalau untuk truk sebenarnya di arun itu setahu saya sudah terpasang untuk distribusi LNG dengan truk jadi bukan CNG tapi masalah untuk LNG kalau saya lihat konsepnya tankinya tidak ada konsep untuk menurunkan lagi jadi mungkin untuk jarak-jarak tertentu dia masih bisa menggunakan LNG tapi kalau jaraknya jauh menurut saya tidak bisa menggunakan truk LNG pertanyaan lanjutannya material-material yang digunakan untuk regasing atau regasification apakah sama dengan material cryogenic itu tergantung tergantung materialnya apakah korusif apa tidak cryogenic sendiri itu kan material yang memiliki titik didih di bawah 150 derajat yaitu kita sebut kereogenic karena LNG ini titik didihnya 162 makanya membagian dari kereogenic kalau LNG sendiri dia tidak korusif jadi cukup dengan karbon still kalau yang material yang lain mungkin saya kurang tahu saya belum baca-baca misalnya ada misalnya nitrogen cair atau oksigen cair kalau nitrogen kalau tidak ada nitrogen saya cukup kalau tidak pakai sandis kanal juga gas inert berikutnya dari Pak Lukman yang pertama bagaimana proses pendinginan cryogenic untuk mencairkan natural gas ini kebalikan dari gasification setahu saya dia menggunakan ada pakai chiller untuk meninginkannya untuk fluid untuk fluid nya juga pakai fluid yang mungkin lebih dingin terus terang saya tidak tidak banyak untuk infeksi nya pun setiapnya kita harus pakai fluid material yang temperatur titik didihnya lebih rendah daripada LNG yang kedua apakah bisa bagaimana perkembangan rencana PLN untuk membangun puluhan infrastruktur LNG berikutnya Pak ini tadi menjawab yang failure motor industry tank selain tipe storage dan material selection juga overfill protection dan EHT system ini EHT system apa ini ya bisa ini tadi Pak LD sudah bisa mendengarkan kan tadi tidak bisa mendengarkan oke itu tadi tambahan penjelasan ya tentang failure mode dari LNG berikutnya dari Pak Fernando apakah teknologi LNG regasifikasi sudah pernah fabrikasi secara mandiri di Indonesia karena yang saya tahu teknologi tersebut paling dominan dikuasa oleh China apakah ada rekomendasi dari Rekin dari OECD countries setahu saya belum diproduksi Indonesia kita juga masih impor kalau untuk yang kemarin dari Jepang dari Kobe Steel kalau setahu saya produsennya Kobe Steel Sumitomo begitu ya kalau untuk rekomendasi OEC country kalau mau nyari bagus ya mungkin OEC country tapi kalau sekarang kan sudah banyak berkembang bisa saja brandnya OECD tapi manufakturnya di non-OECD seperti misalnya iPhone saja iPhone itu engineeringnya di Amerika tapi supply chainnya itu dari mana-mana ya dari Korea dari manufaktur juga ada di Taiwan di Cina terus dan tidak ada satu material pun yang komponen yang brandnya iPhone begitu menurut saya sih begitu jadi kalau kita menggunakan OECD semua juga jadinya mungkin jadi mahal kalau OECD kantor itu secara pengupahannya lebih mahal yang penting kita harus bencang-bencang mencari produk-produk yang kualitasnya bagus begitu baik berikutnya dari Pak Bayu Wisa Trioda apakah vaporizer yang digunakan di kilang arun sama dengan yang digunakan pada kilang badak saya kurang tahu apakah badak ada vaporizer ya setahu saya belum ada vaporizer kok di badak ya Pak ada untuk ini yang gak ada regasifikasi disana ya Pak ya kalau di badak itu mencairkan natural gas menjadi RNG oke berikutnya Pak Pandu Santusulagi untuk rancangan regasing design safety prosesnya apakah diperlukan effluent dan disperse studi dan untuk regasing yang mobile seperti kapal regasing apa juga diperlukan studi effluent dan disperse tadi terus terang saya kurang tahu ini ini disperse tadi untuk LNG-nya ya kalau bocor maksudnya begitu kah ya kalau ada kegagalan mungkin maksudnya gitu ya kalau itu kalau saat kami kalau kami kan modifikasi ya karena modifikasi jadi sumber-sumbernya kan ada detail yang ada di itu itu juga disperse tadi ada pasti gitu kan cuma karena lahannya waktu tidak existing dan Arun cukup luas jadi itu cukup membantu untuk jadi aku perlu area lah untuk penambahan area luas kalau itu biasanya ada juga berikutnya dari Pak Indra Yakub Balis mana yang lebih efisien antara gas dikirim melalui BIPA atau dikirim menggunakan tanker LNG tergantung ini ya Pak kalau efisien mungkin kalau secara operasional mungkin menurut saya lebih murah kalau BIPA ya Pak cuma BIPA kan tidak bisa semuanya diliwatin BIPA menurut saya sih se-operasional paling murah BIPA kalau pakai kapal lebih mahal karena pasti kalau kapal kan ada sepanjang perjalanan juga terbentuk book of gas nya ya kalau saya baca-baca sekitar 0,15% dari LNG itu akan terconvert jadi gas kalau di kapal itu tapi kalau untuk hitungan saya belum pernah menghitung cuma kalau dari ini saya aja sih kan tidak ada kos operasional ya kalau untuk melalui BIPA hanya kapitalnya infrastrukturnya dimahal baik berikutnya dari Pak Adrian izin bertanya Pak ini ada empat pertanyaan saya satu persatu ya yang pertama bagaimana instalasi termokopel pada dasar tangki apakah routing kabel lewat bawah melewati fundasi jadi kalau termokopel jadi di bawah tangki tersebut itunya pasir ya sel dia dia anti-adas longsong jadi dimasukkan dari samping termokopelnya jadi kabelnya termokopel dimasukkan samping dengan panjang tertentu di titik yang kita inginkan seperti yang gambar tadi ada warna hijau tadi itu termokopelnya yang dikurangkan termonitor dengan halo 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 sudah ini tadi oke berikutnya nomor 2 pada ingrond tank kenapa tidak menggunakan heater lagi tadi sudah saya sampaikan kalau ingrond tank itu heaternya justru lebih banyak selain di fondasi dia juga ada di sekelilingnya kalau kipersitasi tadi tidak ada saya ambil dari buku gambarnya tidak ada tapi sebenarnya itu ada heaternya justru lebih banyak di sekelilingnya ada heater berikutnya nomor 3 berapa flow rate fluida yang melewati ORV untuk seawater ya kalau untuk harun untuk satu ORV itu nomor rate nya itu sekitar 3600 m3 per jam seawaternya nah kalau untuk ORV nya sendiri yang terinstall itu satu ORV itu mampu menghasilkan flow nya 135 MMS CFD kalau tidak salah baik berikutnya nomor 4 apakah penerimaan dari tanki ada proses custody nya ini tanki LNG ya kalau tanki LNG pasti ada custody sepanjang itu transaksi jual beli dua pihak pasti ada custody nya berikutnya dari Pak Riza izin bertanya satu reliability IEFV sejauh ini apakah cukup handal satu persatu mohon maaf saya juga tidak tidak mendapat atau belum mendapatkan literatur normal ini jadi maaf saya tidak bisa menjawab Cuma EFV ini digunakan di mostly di negara-negara yang subtropis dan dia dimanfaatkan juga untuk jadi power generation pakai ranking cycle kalau dari data sendiri OB itu mostly dia produksinya yang ORV dan EFV nomor 2 apakah kendala umum di regasifikation plan sejauh ini kendalanya sih kalau di ARUN itu karena apa apa sistem untuk ini aja apa untuk seawaternya itu sering filternya sering banyak kerang karena sistem lama mungkin kurang tahu mungkin chlorine-nya kurang bekerja dengan baik sehingga banyak hewan-hewan yang terbawa ke dalam sistem seawater sehingga seawaternya filternya kotor sehingga mengganggu flow suple yang digunakan untuk memanaskan selain itu paling yang tadi di study tadi juga kalau proses pemanasan di HE-nya itu tidak merata ada risiko untuk crack di HE-nya tersebut yang itu Pak saya omosi paling kebersihan sea water begitu Pak mohon maaf Pak tidak terdengar Pak ya ya maaf ini masih mute ya dari Pak Richard boleh tahu berapa biog rate tank dan total plan biog di Arun mohon maaf Pak saya tidak mengetahui data ini mohon maaf tidak bisa menjawab dapat total per tank oh enggak enggak ada informasi ya enggak ada informasi Pak ini baik ini tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang lewat chat ya kalau ada yang mau menyampaikan menambah masukkan komentar atau ada pertanyaan silakan boleh berbicara langsung atau ditulis di chat lagi juga boleh sambil nunggu pertanyaan ini waktunya mesti 12 menit lagi ya kita manfaatkan untuk diskusi ini selain yang di Arun di mana lagi ini rekayasa industri mengerjakan proyek untuk regasifikasi Pak kalau regas kebetulan kita hanya di Arun Pak kemarin kalau yang FSRU sempat kita ikut yang di mana yang di yang di kantor regas ya di Muara Karang sama yang di Lampung untuk materinya kita ikut Lampung ikut Pak Lampung sama yang mana tadi yang di Lampung itu ansur ya ya Muara Karang ya Muara Karang ikut juga yang di situ Muara Karang kita sempat ikut Pak untuk setahu saya pertama kali masuk reken saya bantu untuk metering Pak di situ dan metering ada permasalahan begitu selain rekan industri mana lagi Pak yang mengerjakan ada beberapa tempat tadi ya rekan ya tadi ada FSRU punya Jawa 1 ya Pak ya Jawa 1 punya Pertamina saya lupa yang 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 mengerjakan siapa itu ada lagi yang yang FSHU Benua kalau Benua ini sebelumnya dia konsepnya terpisah antara storage dan regasifikasinya jadi dia storage-nya pakai kapal punya sinok untuk digabrikkan juga terpisah kemudian diubah menjadi dalam satu kapal FSRU baik ini ada pertanyaan muncul ada dua pertanyaan pertama Pak sudah serianto lagi mau nanya lagi Pak berapa lama waktu untuk pemeliharaan dan perawatan tank-tank yang ada terima kasih saya belum pernah melihara tank cuma setahu saya sih tank itu pemeliharaannya hanya chatnya aja kali ya karena saya belum pernah lihat ada masuk ke situ karena pompa-nya juga ada di luar jadi paling maintenance paling pompa-nya yang moving part-nya pompa berapa lamanya berapa lama waktu untuk pemeliharaan dan setiap berapa lama kiri pemeliharaannya bagaimana berapa lama tidak tidak ada datanya berikutnya dari Pak Riza bertanya lagi untuk full production dari gas apakah tercapai di Arun normal production sekarang berapa MMSDFD saya kurang tahu kalau untuk 1 ORV itu 135 disana ada 3 ORV jadi bisa sekitar 400 MMSDFD soalnya itu udah 2015 2017 ya udah 5 tahun yang lalu saya udah nggak tahu sekarang marketnya bagaimana maaf pak suaranya putus-putus kira-kira terima kasih mohon maaf pak suaranya putus-putus saya mohon maaf pak ini suaranya putus-putus langsung itu pak ya ayo baca aja ini dari pak budi santus ini loading am waktu itu yang dipakai loading yang mana ya dan apa saja yang diperjakan di loading nah kalau loading amnya kita gunakan yang loading am yang ketiga kalau dari sisi bootnya untuk equipmentnya kita tidak banyak menggunakan tidak tidak melakukan modifikasi pak disitu hanya apa perbaikan-perbaikan aja karena beberapa equipment lama tidak digunakan jadi kita melakukan perbaikan-perbaikan saja biar proses waktu nanti digunakan untuk transfer lagi lancar begitu sih pak jadi sebenarnya tidak ada modifikasi kalau di loading amnya itu kan bisa digunakan untuk lainnya balik ini untuk dari pak doni oktarison disini tanya pak untuk calendar resolution plan minimal umur desainnya berapa lama saya lupa berapa lama disini pak waktu itu udah lama juga ini udah 8 tahun yang lalu terus pak pandu dari pak pandu kalau ini sih total projek waktu itu sekitar 3 tahunan pak untuk di sini dari engineering sampai commissioning nya kalau engineering sih umumnya sekitar satu tahunan kalau masa pre-com kom saya agak lupa pak maaf terus sudah sudah gak ada pertanyaan lagi sepertinya suara saya kedengaran ya pak ya pak sekarang terdengar pak jelas pak oh terdengar oke satu pertanyaan lagi barangkali silahkan kalau kalau masih ada satu lagi pertanyaan kami persilahkan ya ya silahkan pak riza ini ada pertanyaan lagi ini satu lagi ini pertanyaan ya silahkan pak riza sampaikan langsung juga boleh pak kesulitan apa untuk upgrading alat baru ke plan lama ini kalau ada kapan di upgrade ini pak kalau upgrade sih waktu itu paling dari sisi ini ya kontos sistem karena kontos sistem kemudian kan model lama ya karena model lama maaf ininya software lama jadi ada berapa yang lessonnya harus kita update dengan yang terbaru begitu terus untuk equipmentnya karena ini sudah berumur jadi beberapa harus kita repair terus ada beberapa kompresor kita juga lakukan rewheeling kompresornya itu sih pak untuk permasalahannya sebalik dari yang equipment valve lama itu pak itu yang kadang macet switchnya kadang tidak kontek kadang tidak gerak itu juga pak itu yang permasalahan permasalahannya pada waktu itu tiba-tiba ada muncul satu lagi pak tolong pak ya pak iya tolong dibaca aja kalau regas ini konsepnya untuk regas ini konsepnya simpel saja karena LNG tadi kan temperaturnya minus 162 celsius titik-titiknya kan di temperatur itu jadi untuk menggunakan sebenarnya dengan menggunakan udara yang temperaturnya 27 30an itu juga bisa digunakan untuk mengubah liquid jadi gas ini saja kita perlu sumber source yang banyak sehingga proses konversinya itu flow rate-nya bisa menunai kebutuhan yang diminta kalau dengan natural saja kan terbatas flow rate atau flow konversinya masalahnya itu saja satu lagi pada waktu di ada proyek itu masih ada produksi LNG nggak di Arun? pada waktu masih masih ada 2-3 tren masih jalan disana tapi tidak optimal lagi baik ini waktunya pas 17.30 jadi jadwal kita dari 15.30 sampai 17.30 kita akhiri acara kita surah hari ini terima kasih pada Pak Banito Adiarto yang sudah menyampaikan webinarnya pada sore hari ini tentang LNG regasification kemudian Pak FD Asha tadi yang sudah menyampaikan September moment sore hari 3 teknik teknik 3 sore hari ini kita akhiri kita lanjutkan acara webinar ini besok sore tentang telecommunication and security system ini akan disampaikan oleh alumni dari telecom university Baru Sida Barat ada yang kurang berkenan selamat sore salam sehat-sehat selalu dimanapun berada tetapkan protokol kesehatan dengan disiplin mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi normal kembali terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya terima kasih Pak Edi terima kasih semuanya terima kasih Pak Edi Pak Banitur terima kasih Pak Banitur terima kasih Pak Edi dan Pak Helgi Assalamualaikum salam terima kasih selamat menikmati